Selamat datang di Wibus Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Oke kawan-kawan semua bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kah? Luar biasa! Saya hari ini akan membuat quote yaitu Stres bukan karena takdir, tapi melawan takdir Wadidaw, mantap jiwa ini quote-nya Jos Gandos Ya hari ini kita akan mengalur cerita Dokter Raimon Barangkali ada yang belum nonton Dokter Raimon di chapter sebelumnya Ya silahkan nonton dulu ya Ada di playlist itu judulnya Dokter Raimon Supaya anda tahu cerita awalnya ya Dan oke langsung dicapcus dah alur cerita Manwa terbaru Yaitu Dokter Raimon Cerita diawali dari Dokter Raimon yang sedang melaiki kereta kuda Ia sedang menyalami penduduk desa teluk yang meneriakinya pangeran pahlawan atau pangeran malaikat Tapi ada sosok yang membuat Raimon sakit hati itu ya Ya sakit hatinya ketika melihat sosok yang ternyata sosok itu adalah seorang ibu dan anaknya yang menderita busung lapar alias kurang gizi Wadidaw Jiwa Dokter Raimon jadi meronta-ronta Ia masih belum merubah kondisi wilayah teluk Walaupun sekarang kontribusinya sudah banyak membantu warga teluk Tapi ia belum merubah inti dari permasalahan wilayah teluk Yaitu kehidupan yang tidak layak bagi semua warga teluk Ya ia ingin tidak ada lagi orang yang menderita karena tidak punya uang atau tidak bisa makan Wadidaw Hatinya Raimon benar-benar putih cuy Ya Raimon pun merasa geram Ia mau dipanggil ke istana Houston untuk bertemu raja Tapi di satu sisi ia masih ingin menolong warga teluk Ia pun berpikir keras untuk menemukan jawaban atas masalah utama di wilayah teluk Ia berpikir tentang hadiah apa yang dapat membantu wilayah teluk Bukan hanya dirinya saja yang menikmati hadiah itu Tapi semua warga teluk menikmati hadiah yang diberikan raja Ketika sedang mikir tiba-tiba notifikasi muncul Quest bonus telah muncul Anda akan menerima hadiah atas pencapaian yang Anda dapatkan Hadiah dari raja yang akan Anda terima akan dinilai dengan valuasi A, B, dan C Pilihlah yang terbaik karena Anda akan diberikan hadiah tambahan Raimon yang melihat quest bonus ini jadi tambah puyang itu ya Ya udahlah mikirnya nanti saja Karena Raimon sudah sampai di gerbang kerajaan Ya Raimon pun berjalan menuju singkasana raja Di saat berjalan ia mendapati dirinya Digunjing banyak orang Ya digunjing oleh orang-orang itu yang ada di situ ya Ya digunjing anak haram lah Bocah kumuh lah Anak gak guna lah Orang yang beruntung aja bisa menyelesaikan masalah kerajaan Ya orang-orang itu menggunjing dengan itu ya Dengan gak ngotak sama sekali Orang-orang mulutnya lemes sekali itu Wanjrit ini orang kenapa dah Kenapa si Raimon selalu disalahkan Ia kan anak tanpa dosa Bedebah ini orang-orang Ya Raimon pun kesal Orang-orang ini telah berlebihan dalam mengejek pangeran raja Raimon benar-benar marah Ia berpikir kalau mereka sakit Gua bakal peras cok Akan tetapi Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian berdiri disini? Ucap seorang wanita yang ternyata Itu Putri Sofia Ia sedang menemui Raimon Walah-walah-walah Ini Putri udah sehat walafiat ternyata Melihat kalian semua berkumpul disini Itu artinya kalian sudah menyelesaikan tugas kalian Apa perlu saya cek tugas kalian satu persatu Sehingga kalian tidak bermalas-malasan disini? Ucap Putri Sofia kesal dengan orang-orang itu Yang ternyata mereka adalah pelayan kerajaan Wajit Cuma pelayan berani-beraninya menghina pangeran Yang eluhina ini Pahlawan Raimon Cuk Jangan macem-macem Ucapan itu membuat Raimon kaget Karena Sofia sedang memarahi pelayan kerajaan Hei apa yang kalian lakukan disini? Kenapa bengong semua? Ini tidak hanya peringatan goblok Ucap Putri Sofia kesal Ya mendengar itu semua Para pelayan pun langsung berlari Dan meninggalkan Putri Sofia dan Raimon Begitu saja Mereka jadi berduaan sekarang Ya Raimon sempat ngeblank itu ya Melihat kelakuan Putri Sofia yang tegas Ia pun memberi salam kepada Putri Sofia Ia merupakan putri pertama kerajaan Holston Aku hanya kebetulan lewat Kalau kau ingin pergi sekarang Pergilah Ucap Putri Sofia dengan judes Ya Raimon pun pergi melewati Putri Sofia Tapi ia merasa tidak nyaman gitu ya Karena dipelototin dari belakang oleh Putri Sofia Wajrit Ini cewek kenapa sih? Hei ada yang mau kau katakan? Ucap Putri Sofia Mendapat hal tersebut Raimon pun menoles sambil nyengir Ia jadi bingung sendiri dengan kelakuan nih cewek itu ya Hei hadiah apa yang kau minta? Tanya Sofia Sebaiknya kau lebih bijak dalam meminta hadiah kali ini Karena kesempatan ini tidak datang dua kali Ini kesempatanmu sekali seumur hidup Ucap Putri Sofia sambil melangkah pergi Ini Putri Sofia menesah hati sambil malu-malu kucing apa ya Gimana sih ini cewek? Malah pergi aja Tapi ucapan Sofia membuat Raimon sedikit berpikir Ia pun terkagum-kagum dengan ucapan Putri Sofia Sepertinya ia sudah bertumbuh dewasa Ya kita langsung saja pindah scene di Singkasana Raja Ternyata Raimon memasuki ruangan Singkasana Raja Dan terlihat pula Raja Houston itu ya dengan Perdana Menterinya Serta itu ya ada Kairin si Pangeran Kedua Dan Limerton Pangeran Ketiga Ya Raimon pun memberi salam kepada Raja Saya memberi hormat kepada Anda Yang Mulia Raja Houston Ucap Raimon sambil membungkuk Melihat itu Pangeran Kairan senyum Ya senyum sinis Dan Limerton juga sama ya Mereka berdua senyum-senyum sendiri Ya Limerton pun senang ya melihat Raimon Tapi dibalik senyumnya itu ia sangat kesal Limerton itu kemarin-kemarin Ia adalah orang yang diutus ke wilayah Teluk Tapi dia tidak bisa mengendalikan warga Teluk Ia malah pingsan di jalan karena dihajar warga Teluk Wadidaw Dan karena hal tersebut Limerton mengusulkan supaya wilayah Teluk Di bumi hanguskan saja Karena susah sekali dikendalikan Orang-orangnya kayak bangke Tapi Ia malah kagum sama Raimon Karena telah sukses mengambil hati warga wilayah Teluk Ia merasa kalah sama Raimon itu ya Dan ia pun Antara kesal dan kagum gitu ya Wah Limerton itu gak jelas sekali Apa kau merasa kesal Limerton Ucap Kairan Kesal Kenapa kau berkata seperti itu Kesal kepada anak haram Kau bercanda ya Aku hanya berpikir daerah kumuh itu wilayah yang keras Bisa takluk oleh si anak haram Ya sebagai orang yang bertujuan menaiki tahta Kau rasa tidak buruk untuk mendukung anak haram mengelola daerah kumuh Ini cocok sebagai statusnya yang anak haram Ucap Limerton Wadidaw Sepertinya ada persaingan keletat ini Hah Bertujuan menaiki tahta Disini ada orang yang memiliki kemungkinan besar untuk menaiki tahta Bagaimana ada seseorang yang memiliki pandangan bodoh seperti itu Hah Kau lihat anak anjing itu Itu lucu sekali Bahkan sekarang Ia jadi sangat lucu Serasa tidak ingin melepasnya untuk memilikinya Dan ya berada di pihakku gitu Ucap kairan yang membuat Limerton jengkel Wah anjit Malah bersaing ingin memiliki Raymond Ya kembali ke Raymond yang menghadap Sang Raja Raymond kali ini benar-benar gugup Ia merasa gugup sekali tuh ya Ia tidak terbiasa dipandangi banyak orang Walah-walah-walah Ini membuat dirinya jadi ngebleng Tidak hanya menyelamatkan warga wilayah Teluk Dengan teknik medismu Kau juga membasmi organisasi jahat Dan mengungkap rahasia korup para pejabat kerajaan Berkat dirimu Semua masalah kerajaan dapat terselesaikan Kau telah menyelamatkan Huston Katakan Hadiah apa yang kau inginkan Ucap Raja Ya Raymond sangat senang Ia mau uang saja Ya daripada puyeng gitu ya Ia mau uang 1 triliun Tapi ia termenung Ia mengingat kembali Ucapan Putri Sofia Agar bijak dalam menentukan hadiahnya Ia juga mengingat dirinya Yang selama ini Di wilayah Teluk Terus-menerus mendapatkan masalah baru Dan ia juga ingin Menyelesaikan masalah itu ya Masalah yang ada di wilayah Teluk Kalau bisa semua masalahnya Ya uang juga berharga Untuk menyelesaikan masalah itu Tapi ada yang lebih berharga Daripada uang Ya Raymond pun Sudah mengetahui Hadiah apa yang ia mau Ia pun berbicara Dengan sopan Kepada Raja Huston Katakan saja Apa yang kau inginkan Ucap Raja Huston Tolong beri saya Uang yang mulia Ucap Raymond Walah Raja sedikit Kaget mendengar itu Ia tampak kecewa Tapi Raymond Belum selesai ngomong Ia pun menjelaskan Kalau ia ingin Duit Lebih tepatnya Duit untuk Memajukan wilayah Teluk Soalnya Raymond tahu Kalau Harta sitaan Atau harta rampasan Dari Dark Blade Dan para bangsawan korup itu Sangat banyak Ia meminta harta itu Diberikan kepada wilayah Teluk Dalam bentuk Anggaran pengembangan wilayah Teluk Mendengar jawaban itu Dua pangerannya Dan Perdana Menteri Terutama ya Jadi shock Ia bisa berpikir Sejauh itu What the hell Ini permintaan Yang membuat Perdana Menteri Kagum Nih Anak bener-bener Sangat pantas Disebut pangeran Daripada dua orang Gublok disana itu Ya Walah-walah Gak bisa diharapkan Itu dua orang Ya Suasana pun jadi ribut Para penonton Jadi membicarakan Plus minus Permintaan Dari Raymond itu Ya Tapi Raymond sih Bodoh amat Ianya berpikir Untuk Memajukan wilayah Teluk Dan itu ya Dengan dana kerajaan Sehingga Ia bisa meningkatkan Jumlah orang kaya Yang ada di wilayah Teluk Yang kemudian Ia dapat menaikkan Tarif pengobatannya Dan mendapatkan Uang cuk Dari pengobatannya Wanjrit Tujuan mulia Yang disertai Keserakahan Walah-walah Otak Raymond Bener-bener cerdik Pengen duit Tapi main cantik Wadidaw Bener-bener dah Otak Raymond ini Sangat mulus Ya Raymond pun Senyum-senyum sendiri Di hadapan raja itu ya Dan para penonton Juga Reputasinya Bakal naik drastis ini Kalau begitu Aku ingin Tanya kepadamu Bagaimana Caranya Memberikan uang Kepada wilayah Teluk Ucap raja Dengan nada serius Ditanya seperti itu Raymond jadi bingung Wanjrit Lu kan rajanya Mikir sendiri aja Kelis Malah Raymond disuruh Mikir Wadidaw Jadi bingung lagi Ini Ya Raymond pun Memikirkan Hal utama Yang perlu dipendahi Dari wilayah Teluk Yaitu Kebersihan Sanitasi Dan saluran air Yang terutama Itu ya Minum saluran air Untuk minum Di wilayah Teluk Soalnya Sangat buruk sekali Sekarang Ya ingin raja Memperbaiki Sanitasi Dan sumber air Minum Untuk wilayah Teluk Supaya tidak terus menerus Menjadi sumber penyakit Bagi warga Wilayah Teluk Ucap Raymond Dengan penuh semangat Mendengar itu Raja belum puas Yang bertanya kembali Itu memang Perlu dilakukan Tapi itu Tidak cukup Selain hal tersebut Apa yang menurutmu Sangat diperlukan Wilayah Teluk Untuk meningkatkan Kualitas kehidupan sosial Bagi warga Wilayah Teluk Ya raja pun Ingin Jawaban yang Detal gitu ya Dari Raymond Ya Raymond Jadi puyeng Apa-apa anda Apa ini semacam Wawancara Atau ini semacam Tes gitu ya Ia pun berpikir kembali Tapi si Limerton Malah itu ya Memberi ide Limerton mengusulkan Supaya raja Memberikan BLT Kepada warga Teluk BLT itu ya Banduan langsung Tunai Untuk semua Warga Teluk Itu akan membuat Roda ekonomi Berputar cepat Jika BLT Rutin diberikan oleh Kerajaan Hoston Mendengar ide itu Raja kurang tertarik Apalagi Perdana Menteri Soalnya BLT Cuman sementara Gak ngefek Untuk menyelesaikan Masalah kemiskinan Kemudian Kairan Maju Ia juga memberikan Ide nya BLT itu Seperti aksi politik Itu seperti Serangan Fajar Cuk Ya serangan Fajar Itu cuma dilakukan Oleh Parpol Untuk meraih dukungan Padahal setelah dapat Serangan Fajar Warga si bodo amat Yah BLT itu Kurang efektif bro Ucap Limaton Mengejek Kalau ideku Sangat sederhana Bagaimana Kalau memperkuat Penjagaan Kepada wilayah Teluk Kirim sejumlah pasukan Yang kuat-kuat Yang ada di kerajaan Dan Jadikan wilayah itu Sebagai tempat Berlatih para tentara Kerajaan Jadi kerajaan Hoston Dapat tentara tambahan Dari wilayah Teluk Mendengar ide itu Raja Jadi puyeng Ia kecewa Dengan ide liar Dari dua pangeran utama Nih anak otaknya Dipakai Kagak sih Kayaknya Mereka berdua Cuman Mendingin Kepentingan mereka sendiri Yang satu Ingin duit Yang satu Ingin tentara Wadidaw Idenya Kurang menarik Raymond Apakah ku punya ide yang lain Ucap Raja Sambil Puyeng Seperti yang ku katakan tadi Yang mulia Aku hanya ingin wilayah Teluk Bersih Menjadi wilayah yang bersih Dan tidak menjadi wilayah kubuh lagi Ucap Raymond Apa maksudmu Raja jadi penasaran Begini yang mulia Membersihkan wilayah Teluk Bukan hanya kotorannya saja Yang dibersihkan gitu ya Tapi secara wilayah Juga harus dibersihkan Maksudnya Wilayah Teluk Disebut sebagai wilayah kubuh Karena apa? Karena banyak kotoran Yang disebabkan oleh Infrastruktur Yang kurang memadai Akses jalan Yang bolong-bolong Kayak di Lampung Organisasi-organisasi Kejahatan Yang merajalela Pasar gelap Yang menjual Barang-barang haram Serta Aktivitas hiburan Yang dianggap Ilegal Saya ingin Semua itu Dibenahi Dan dijadikan Wilayah Teluk Menjadi kota Maju Supaya bisnis Dan hiburan Dapat berkembang Terang Raymond Dengan penuh Percaya diri Mendengar itu Perdana Menteri Menyanggah Kalau menjadikan Wilayah Teluk Itu kota bisnis Dan hiburan Itu sangat susah Karena Letak geografinya Yang ada di pinggiran Kerajaan Itu butuh Akses jalan yang lama Untuk dibangun Tapi Raymond Membantah Pernyataan Perdana Menteri Soalnya di wilayah Teluk Sudah ada akses jalan Hanya saja Belum optimal Itu adalah Akses jalan Al-Faingado Itu adalah Gerbang masuk Ke wilayah Teluk Menuju ke Ibu kota Jika Al-Faingado Diurus dengan baik Maka Para pedagang Yang sebelumnya Takut untuk Bergi ke gerbang itu Karena banyak Organisasi jahat Yang memalak mereka Maka Mereka akan Dengan senang hati Jika Ya preman-preman Sudah hilang Gitu ya Dan Dengan enak Melewati gerbang itu Karena itu ya Jaraknya lebih dekat Ketika melewati Al-Faingado Daripada lewat Hutan pesisir Itu ya Yang tidak ada Apa-apa Jika jalan Dan keamanan Serta kebersihan Sudah dipenuhi Maka Semua infrastruktur Akan dibuat lagi Dan itu ya Para pedagang Akan dengan Sangat senang Melewati Jalur Al-Faingado Itulah Yang dibutuhkan Oleh kota Teluk saat ini Supaya Wilayah Teluk Menjadi maju Menjadi kota Tempat persinggahan Atau tempat Perlintasan Tidak hanya itu Wilayah Teluk Juga memiliki Wilayah spesial Yaitu Langtram Langtram Adalah distrik Hiburan malam Yang itu ya Yang ada Di wilayah Teluk Jika tempat itu Dilegalkan Maka Wilayah Teluk Benar-benar Akan menjadi tempat Peristirahatan Yang nyaman Bagi para pedagang Yang lewat Dan itu Secara otomatis Akan membuat Roda ekonomi Berputar dengan baik Dan warga Dari kota Teluk Akan mendapatkan Peningkatan Status sosialnya Sendiri Ucap Raymond Menjelaskan Wanjerit Menjelaskan Proposal bisnis Ini Kepanjangan Itu tidak buruk Ucap Raja Yang mendengar Ide cemerlang Dari Raymond Bahkan Perdana Menteri Pun memujinya Ide nya Memang sangat Luar biasa Ini benar-benar Ide yang sangat Kompleks Dari Raymond Ini seperti Dikuliahi Sama si Raymond Ide nya Oke banget Segera buat Kajian ulang Tetapkan Anggarannya Dan buat Administrasinya Ucap Raja Hoston Yang diiyakan Oleh Perdana Menteri Raymond jadi terkejut Melihat Kegercepan Si Raja Si Raja Tindakannya cepat Banget Langsung Dieksekusi Ide si Raymond Ini Yang kau Ucapkan tadi Hanya untuk Warga Teluk Aku belum Mendapatkan Permintaan Pribadimu Akanku berikan Hadiah tambahan Tapi ini Hanya untuk Dirimu Pribadi Bukan Orang lain Bukan Untuk Wilayah Teluk Lagi Ucap Raja Yang membuat Raymond Kaget Karena Masih ada Hadiahnya Lagi Wanjrit Double kill Ini Dapat Hadiah tambahan Raymond Sebagai Raja Hoston Aku akan Memberimu Hadiah tambahan Hanya untukmu Yaitu Gelar Baronet Kau sekarang Adalah seorang Baronet Yang bertanggung jawab Atas Wilayah Teluk Apa kau Bersedia Ucap Raja Kepada Raymond Wanjrit Baronet Apa Anda Diberi Gelar Baronet Apa Anda Itu Gelar Baronet Raymond Jadi ngebleng Ia jadi Bingung Ya Informasi Baronet Itu Adalah Titel Di bawah Baron Baron Itu Seperti Bupati Atau Seseorang Yang Memegang Wilayah Seluas Kabupaten Kalau Baronet Itu Seperti Camat Wilayah Kecamatan Yang Menguasai Wilayah Sekecamatan Ini Sebagai Gambaran Saja Raymond Pun Senang Ia pun Menunduk Dan Berterima Kasih Kepada Raja Hoston Ia Benar Benar Full Senyum Sampai Lupa Dirinya Di hadapan Raja Kemudian Raja Menghampiri Raymond Ia Mau Mencahkan Gelar Baronet Kepada Raymond Raja Pun Mengeluarkan Pedangnya Dan Berkata Aku Oden De Hoston Memberimu Gelar Baronet Atas Nama Keluarga Kerajaan Hoston Apa Kau Bisa Menerimanya Dan Bersedia Setia Dengan Ku Dan Kerajaan Hoston Saya Bersedia Yang Mulia Saya Raymond De Penin Bersedia Setia Kepadamu Dan Kerajaan Hoston Raja Hoston Sedikit Kaget Karena Raymond Memilih Nama Penin Itu Nama Keluarga Ibunya Ya Menggunakan Nama Ibunya Sebagai Gelar Nama Baronet Yaitu Baronet Penin Atas Nama Kerajaan Hoston Sekarang Kau Adalah Baronet Penin Lanjut Raja Hoston Dan Ya Sin Pun Berpindah Di Ruang Gelap Itu Ya Ada Seseorang Berjubah Merah Itu Orang Yang Kemarin Merencanakan Pembunuhan Raja Di Wilayah Teluk Itu Ya Ia Mendapatkan Info Kalau Raymond Telah Menjadi Baronet Si Pria Jubah Itu Pun Cengar Cengir Sambil Memikirkan Ansaman Raymond Terhadap Rencananya Karena Raymond Sekarang Naik Pangkat Dan Ilmu Medisnya Sudah Semakin OP Ia Khawatir Dengan Rencananya Yang Menghancurkan Kerajaan Hoston Digagalkan Oleh Raymond Agang Tetapi Bola Ungu Yang Dijadikan Telepon Seluler Mengatakan Kalau Raymond Tidak Usah Dihawatirkan Karena Rencananya Sudah Berjalan Dan Sekarang Kerajaan Hoston Akan Menerima Efeknya Jadi Tidak Usah Mikirin Serangga Kecil Karena Hari Pembalasan Akan Segera Dimulai Dan Ya Kekacauan Akan Terjadi Di Hoston Dan Kerajaan Ini Tidak Lama Lagi Akan Hancur Ya Si Pria Jubah Pun Yengir Mendengar Ucapan Telepon Dari Bola Ungu Itu Ya Ya Benar Benar Sudah Pede Dengan Rencananya Ya Kita Belum Tahu Rencananya Kita Juga Belum Dikasih Tahu Siapa Dirinya Karena Sin Berpindah Ke Wilayah Teluk Di Wilayah Teluk Sekarang Raymond Jadi Bahan Pembicaraan Ia Benar Menjadi Kota Maju Dan Pusat Perdagangan Serta Pusat Hiburan Para Warga Menyambut Dengan Baik Hal Tersebut Bahkan Ada Yang Menjadikan Raymond Sebagai Malaikat Dari Surga Karena Terus Menerus Membantu Warga Teluk Mereka Malah Memuji Raymond Yang Telah Menyelamatkan Wilayah Teluk Dari Ancaman Penjahat Dan Ancaman Kemiskinan Dan Ya Kita Kembali Ke Klinik Raymond Mereka Sedang Cengar Cengir Meneriaki Baronet Penin Baronet Penin Hore Baronet Penin Hidup Baronet Penin Ya Mereka Pun Sangat Senang Dengan Pencapaian Yang Didapatkan Oleh Raymond Mereka Berdua Ful Senyum Malah Sebetulnya Mereka Sedang Merayakan Pencapaian Dari Raymond Jadi Baronet Penin Baronet Penin Baronet Penin Ya Sin pun Berpindah Di Dalam Kereta Kuda Ada Seseorang Yang Berwajah Serius Itu Ya Yang Memperkenalkan Dirinya Namanya Rau Kaplan Ia adalah Anak Pertama Dari Keluarga Kaun Kaplan Dimana Keluarga Kaplan Sangat Unggul Dalam Seni Beladiri Dan Seni Administrasi Tapi Rau Ini Tidak Hanya Pandai Berbeladiri Ia juga Lulusan Terbaik Dari Royal Academy Itu Sekolah Yang Ada Di Kerajaan Houston Dan Ia Menguasai Seorang Yang Pandai Dan Ia adalah Seorang Yang Perfeksionis Saat Ini Ia Ditugaskan Perdana Menteri Untuk Menjadi Administrator Di Wilayah Teluk Mendampingi Raymond Ia disuruh Mengevaluasi Pengeluaran Raymond Dalam Membangun Wilayah Teluk Termasuk Beberapa Pejabat Yang Menang tender Proyek Pembangunan Di Wilayah Teluk Ia disuruh Mengawasi Semua Pengeluaran Kerajaan Untuk Wilayah Teluk Akan Tetapi Si Rau Ini Merasa Jengkel Dengan Tugas Ini Ya Sungguh Apes Bekerja Dengan Si Raymond Itu Si anak Haram Raymond Soalnya Dirinya Ini Adalah Orang Yang Elit Kenapa Kerja Di Wilayah Kumuk Sama Pangelan Haram Lagi Pedebah Ini Perdana Menteri Kenapa Gak Orang Lain Saja Yang Ditugaskan Tapi Karena Sudah Ada Disini Gimana Lagi Mau Tidak Mau Harus Diturutik Kemauan Si Kerajaan Ya Nasib Jadi PNS Kalau Dimutasi Harus Terima Terima Saja Ini Udah Lapang Dada Nasib Jadi PNS Tapi Sebenarnya Si Rau Ini Tidak Percaya Dengan Niatan Raymond Untuk Menggunakan Dana Kerajaan Untuk Membangun Wilayah Teluk Ia Pasti Seorang Kapitalis Yang Mata Duitan Pasti Ada Rencana Busuk Di Balik Ide Raymond Ini Ia Akan Menguaknya Sesegera Mungkin Agar Si Anak Haram Ini Segera Diadili Raja Dan Semua Orang Tau Kalau Raymond Ini Adalah Orang Jahat Wadidaw Malah Suudon Luar Biasa Ini Sama Raymond Ini Bocah Kayak Gimana Malah Suudon Tapi Bersambung Bersambung Dulu Karena Saya Sudah Capek Oke Bersambung Dulu Untuk Cerita Raymond Di Part 4 Ini Dan Terima Kasih Kawan Kawan Semua Sudah Menonton Web Center Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Oke Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Salam Cus